Pemirsa menjelang bulan Ramadan mendatang, Bulog Aceh menyiapkan sebanyak 19 ribu ton beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah setempat. Untuk memastikan ketersediaan stok beras, Bulog melakukan penyerapan sebanyak-banyaknya dengan menerima pasokan impor dari Thailand pada akhir Februari. Kepala Perum Bulog di Fre Aceh, Irsana Sution, Kamis 16 Februari mengatakan pihaknya menyediakan sebanyak 19 ribu ton beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Aceh selama bulan Ramadan dan Idul Fitri nanti. Beras dengan kualitas premium tersebut nantinya akan dijual di bawah harga ecaran tertinggi atau HET yang berlaku di wilayah Sumatera sebesar 9.950 rupiah per kilogram. Untuk itu, Bulog Aceh akan terus melakukan penyerapan beras dari petani lokal hingga puncaknya pada bulan Maret dan April 2023 mendatang. Bulog Aceh juga akan mendapat pasokan beras impor dari Thailand sebanyak 13.500 ton yang diperkirakan datang pada akhir bulan Februari nanti. Bupati meminta kemenjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, jadi beras kita sangat cukup. Apalagi ini sudah mau panen raya di Aceh, diperkirakan nanti pada bulan Maret. Bulog terus melakukan penyerapan sebanyak-banyaknya. Di samping itu juga sebagai tambahan bahwa ada tambahan impor akan masuk. Hingga saat ini, Bulog Aceh juga terus melakukan penetrasi harga pasar dengan program stabilisasi pasokan dan harga pangan di seluruh kabupaten kota. Total hingga saat ini, Bulog sudah menyalurkan sebanyak 8.000 ton lebih untuk program tersebut sejak 4 Januari 2023 lalu. Terima kasih telah menonton!